Halo ketemu lagi dengan saya Mai, hari ini saya datang lagi di Pudang masih bahas mastering knowledge tentang seri optika internasional ditemenin Bang Toho. Nah Bang Toho udah siapin mainan baru nih kita akan lihat. Bang Toho kalau boleh tau ini kita settingan apa nih? Nah ini settingan 2 lensa cembung Pomeco kita gunakan sebagai mikroskop. Berarti yang ini mikroskop ya, ini sumber cahaya, ini mungkin bendanya. Berarti ini lensa objektif. Catatan ya lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek kalau namanya udah objektif. Nah yang ini adalah layar untuk membantu kita setting ya. Dan yang terakhir ini lensa yang dekat dengan mata ya. Oh berarti nanti ngintipnya dari sini nih. Kita akan lihat seperti apa sih pengalaman ngintip dari sana. Yang saya pengen tau lagi berarti ini namanya lensa okuler. Nah catatan ya lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Dengan pengaman lensa okuler. Nah karena nanti kita akan bisa melihat di layar bayangannya. Berarti sebenarnya bayangan yang terjadi itu nyata terbalik ya. Betul ya. Oke kita langsung lihat aja apakah bagaimana cara kerjaan dari mikroskop ini ya. Oke coba mari kita lihat kesini apa yang terjadi dengan. Oke nah disini kita bisa lihat bahwa melihat bayangan yang terjadi di layar ini sudah lebih jelas kan. Ternyata kalau layarnya kita cabut kita bisa melihat objek yang disana dengan jelas juga. Mungkin disini ada sedikit grind atau sedikit distorsi cahaya itu karena lensanya sedikit kotor. Tetapi secara umum kita bisa lihat disitu adalah bayangan ikan tapi diperbesar banget kan. dengan kedua lensa ini. Nah kira-kira begitulah mungkin ya cara kerjanya. Nah satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup videonya. Berarti kalau kita menggeser-geser dari jaraknya itu juga akan berpengaruh ya pada besar kecilnya bener. Iya betul. Terus satunya lagi juga kalau kita merubah ukuran dari masing-masing F nya ini juga akan berpengaruh juga ya. Iya itu nanti akan berpengaruh pada jarak lensa juga. Pada jarak lensa juga. Jarak lensa berarti ini jarak tabung mikroskopnya juga akan berpengaruh. Nah yang paling penting adalah kalau nanti kita akan belajar dengan mikroskop yang sebenarnya. Karena ini bayangannya nyata terbalik berarti di meja objek itu diputarnya harus kebalikan ya di arah yang kita inginkan berarti ya. Iya betul. Karena bayangannya terbalik. Mungkin itu aja sih catatannya. Ini unik banget. Nah cari tau siapa pandangmu mikroskop. Mikroskop itu sudah merubah peradaban manusia begitu jauh. Ya kasih komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan juga. Tanya di bawah. Jangan lupa subscribe. Terimakasih kepada Kudak Scientific dan Bang Khoing sudah menemani saya main. Kata semainannya sudah dipinjem penghari ini. Kita akan ketemu di seri Optika yang lain. See you.